Bismillahirrahmanirrahim Ya karena sasaran daripada ibadah atau ajaran-ajaran daripada Nabi Muhammad SAW adalah perbaikan daripada akhlak seseorang Rasulullah menyampaikan bahwa aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia Kalau kita di bilan Ramadan ini tidak melakukan perbaikan disitu Maka apa yang kita lakukan ini hanya ritual Tidak memberikan barokah, rahmat Karena ritual itu ada manfaatnya untuk masyarakat di mana kita berada Untuk lingkungan di mana kita berada Dan apa yang mau kita tiru dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad Beliau ini dikenal dengan kelembutannya Dengan sifat-sifat leluhurnya Dengan kasih sayangnya Kemudian pernah seorang datang kepada istri Rasulullah Ditanya istri Rasulullah, bagaimana ajarkan aku apa itu budi pekertinya Nabi Muhammad yang bisa kita teladani Jawab istri Nabi, budi pekerti Nabi adalah Al-Quran Semua yang ada di praktik Quran itu adalah praktek daripada akhlaknya Nabi Kepada sesama manusia Bagaimana Nabi membantu seorang orang-orang yang miskin Bagaimana Nabi menolong orang-orang yang dalam kesusahan Dan bagaimana Nabi dalam berdakwah Bagaimana Nabi sebagai pemimpin umat Semuanya itu Dipraktekkan Dan itu menyatu dengan akhlaknya Nabi Maka Orang waktu melihat Nabi Dari wajahnya saja Dari senyumnya yang tidak pernah lepas Orang mengatakan Ini Nabi Sudah tidak tanya orang Belum tanya macam-macam Tanya Oh ini Nabi Dengan keindahan akhlaknya Karena Yang disampaikan itu Yang dijalankan Nabi itu kalau menyampaikan sesuatu Dipraktekkan dengan Rasulullah Dan itu Wajah itu bagian cerminnya Daripada hati seseorang Dan itu menyatu dengan pikirannya Nah untuk itulah Nabi diutus oleh Allah Ini umatnya Yang kita suka lengah Kita wajib Mempraktekkan Budi pekerti Yang diajarkan oleh Rasulullah Ahlak yang disampaikan Supaya kita Bisa nantinya Tidak malu Pada saat nanti Di hari kebangkitan Kita Kaget Melihat bagaimana Wajah kita yang nanti buram Tidak pernah mempraktekkan Kelembutan Kasih sayang Yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Nah mudah-mudahan ini Sekelumit Setetes Daripada Akhlak Nabi Yang bisa kita pelajari Yang pertama dari senyuman Ya karena itu nanti Sebaliknya Orang yang sering Menjaga wajahnya Dengan wajah yang baik Itu akan melembutkan hatinya juga Mudah-mudahan kita bisa Perhatikannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih